Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sarti media kali ini saya akan membagikan tutorial khususnya bagi teman-teman pengelola jurnal di seluruh tanah air kita cintai ini profil Google schooler ini biasanya menjadi salah satu syarat bagi teman-teman pengelola jurnal jika ingin mengajukan akreditasi ke Arjuna sehingga ini sangat penting bagi teman-teman untuk mendaftarkan atau membuat akun Google schooler pada jurnal kita masing-masing seperti apa contohnya bisa melihat disini di salah satu jurnal saya dan sudah saya buatkan profil atau akun Google schooler untuk jurnal ya karena biasanya jurnal itu memiliki Google schooler khususnya kita di Indonesia karena menjadi salah satu syarat dalam pengajuan akreditasi ke Arjuna salah satu itu fungsinya ya isi akun Google schooler itu mampu mengetahui sejumlah berapa yang melakukan citasi di jurnal tersebut seperti ini contohnya ini merupakan jurnal baru juga yang kami kelola ketika diklik ya di logo Google schooler ini maka akan menuju ke profil ya atau akun Google schooler kita disini punya identitas kemudian ini diverifikasi oleh siapa kalau misalnya ke jurnal tersebut kampus maka salah satu syaratnya adalah jurnal tersebut harus memiliki email dengan domain kampus misalnya disini AC ID itu secara otomatis yang kita akan gunakan untuk melakukan verifikasi itu salah satu ya harus punya ya sebaiknya punya email lembaga atau instansi apakah itu dari lembaga swasta ataupun dari instansi apa namanya sekolah atau perguruan tinggi karena itu nanti di Google schooler kita diminta untuk melakukan verifikasi email walaupun sesungguhnya dalam pembuatan akun tidak wajib sih tetapi akan ada muncul notifikasi untuk melakukan verifikasi email sehingga ada dua email mini bisa kita butuhkan yang pertama email Gmail yang kedua adalah email instansi itu untuk melakukan pembuatan disini semua artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut maka akan muncul semua tulisan disini namun karena ini masih jurnal baru maka masih sedikit sedikit artikel Oke seperti ini model profil jurnal yang kita akan buat di Google schooler Oke untuk lebih jelasnya langsung saja ikuti langkah-langkah saya khususnya teman-teman yang belum memiliki akun profil di Google schooler untuk jurnalnya disini saya mau bu apa menggunakan Mozilla jadi silahkan disesuaikan masing-masing nah hai tadi saya sudah sampaikan bahwa syarat pertama sudah punya akun Gmail ya di sini saya akan buka Google ya Google schooler silahkan ketik Google schooler ini akan ketika kita melakukan pencarian di apa di browser kita maka akan muncul di bagian bawah sini ya Google schooler.google.com eh di sini kita akan membuka nah di bagian sini karena saya sudah lodging ke email sebelumnya maka dipastikan email ini yang mana kita akan gunakan ya untuk membuat akun ya harus disesuaikan dengan email jurnal teman-teman yang dikelola ya usahakan jangan juga email pribadi tapi email jurnal jika belum login maka biasanya disini ada muncul tombol login jadi silahkan login tapi karena ini saya sudah login maka tinggal saya memilih email yang saya yang akan gunakan karena saya login disini beberapa email ya saya milih saja yang email jurnal saya jika sudah berubah ini ada ya udah berubah jurnal jidder yang saya akan daftarkan eh akun Google schoolernya jika sudah kita pilih email yang sesuai ini jurnal yang kita akan daftarkan maka silahkan klik disini bagian profil silahkan klik seperti ini maka disini kita diminta untuk memasukkan data ya ini nama jurnalnya ini disesuaikan dengan nama yang tertera di jurnal ya secara resmi berdasarkan nama yang diajukan di ISSN ya Nah untuk mengurangi kesalahan pada penulisan ini silahkan buka laman jurnalnya yang sudah sesuai dengan ISSN ini jurnal yang saya akan daftarkan oke saya tinggal mengkopi di nama jurnal ini untuk menghindari kesalahan penulisan saya masukkan aja disini nama lengkapnya seperti ini kemudian ke afiliasinya ya afiliasinya itu ya dari institusi di mana saya dari kampus dari lembaga swasta dan seterusnya silahkan saya bukan afiliasinya disini jadi disesuaikan aja kemudian ini nah ini yang saya maksud email yang diverifikasi nah ini ini sebaiknya saya menggunakan email lembaga ya apakah itu dari sekolah kampus ataupun eh apa namanya eh swasta nah saya menggunakan email disini tapi ingat ini harus bisa diakses ya karena nanti ada email pemberitahuan masuk ke email lembaga ini untuk melakukan verifikasi jadi yang mendaftarkan itu itu wajib untuk bisa membuka email tersebut oke jadi di setelah memasukkan email lembaganya silahkan tulis minatnya tulis bidang minatnya nah misalnya disini di bidang apa pendidikan misal ya education misalkan seperti itu nah jika lebih dari satu silahkan eh pisah dengan koma ya seperti ini misalnya terus ya seperti ini lalu halaman beranda nah halaman beranda ini ya ini opsional ya bisa bisa tidak bisa nggak bisa iya eh jika ingin memasangnya silahkan masukkan bisa alamat jurnal teman-teman ya misalnya sini saya copy aja ini alamat jurnal yang saya akan buatkan profil Google Scholar lalu masukkan di sini nah ini alamat atau halaman beranda jurnal yang saya akan buatkan Google Scholar jika sudah lengkap ini ya diperhatikan ya nama emailnya ini kita masih ingin mengganti boleh disini tapi ini sudah cocok untuk email jurnal yang akan kami gunakan setelah itu klik berikutnya di sini ya akan tunggu maka disini otomatis ya akan wajib kita memasukkan salah satu artikel ya Nah bagaimana jika kita mau membuat profil jurnal tapi belum punya artikel ya boleh-boleh aja tetapi harus mengklaim artikel orang lain terlebih dahulu nanti setelah masuk barulah dihapus tapi itu kita tidak saya sarankan lebih baik ya tunggu aja dulu jurnal tersebut sudah terindeks Google Scholar pada artikelnya sehingga memudahkan untuk pembuatan contohnya seperti ini karena ini misalnya banyak sekali muncul ya artikel kita tidak tahu artikel mana yang sudah terindeks di jurnal ini untuk memudahkan supaya ya apa namanya kita dalam mencarikan mencari artikel yang sudah terbit di jurnal ini tidak terlalu banyak maka kita teknisi dengan memberi tanda petik ya seperti ini oke tanda petik lalu kita lakukan pencarian kita cek seperti ini nah kita akan mencari oh artikel mana yang sesuai dengan disini cek oh ini ini ada jurnal of interaction and development research 2001 ya ini sepertinya kita nah ini kita harus memilihnya ya kemudian ini juga ya tapi ini sepertinya ya kelompok cek nah ya ini tadi grup kita kita milih yang bagian ini aja ya yang memang betul-betul sesuai artikel kita karena ini bagiannya tadi masih banyak sehingga kita pilih yang bagian anak ini yang titik tiga ini titik dua oke nah ini sudah dipastikan semua artikel yang sudah terindeks ya di jurnal ini tinggal kita mencetak yang kita cek di jurnal itu kita klik bagian tanda warna ini ya klik nah setelah itu kita diminta disini melihat ya apakah misalnya Google schooler otomatis menemukan artikel anda dalam perubahan yang dilakukan pada artikel yang ada ya terapkan aja secara otomatis kalau mau dikirim update tetapi harus ditinjau boleh kemudian jadikan jadikan profil untuk umum ya supaya orang lain bisa mengakses ya Nah kadang juga ada Google profil Google schooler ini tidak dicentang ini yaitu artinya orang lain tidak bisa mengakses secara umum sehingga artikel kita sulit untuk ditemukan di profil kita atau profil kita tidak muncul di luar sana ini boleh aja pilihannya tapi karena saya ingin memunculkan untuk publik maka saya klik centai setelah itu klik selesai silakan menuju nah disini ya sudah ada ya disini sudah masuk ya nanti karena ada artikel lain yang masuk ini ya itu nanti dihapus aja boleh dihapus seperti karena ada yang ikut silakan dihapus itu nanti disesuaikan aja semua teman-teman ya memang bukan artikel yang terbit di sini itu dihapus semua dengan cara mencetang yang baru oke kemudian di sini ya ada verifikasi email kita disuruh melakukan verifikasi email-email lembaga tadi yang dimasukkan caranya ya silahkan menuju ke email lembaganya ini saya sudah buka nah disini di email yang saya masukkan tadi jider atl education.org nah disini sudah masuk verifikasi email anda dari Google schooler nah ini sudah ada setelah muncul seperti ini kita memperifikasi email agar nanti tombol ini hilang oke kita verifikasi kita klik seperti ini nah maka secara otomatis sudah hilang tombolnya ya kita cek di sini kita refresh maka tinggal sisa satu nah untuk sisa satu ini menghilangkan tombol ini ya kita masukkan foto jurnal kita disini atau logo jurnal boleh boleh sampul boleh logonya kita masukkan tambah oke kemudian masukkan logonya misalnya ini yang boleh saya pakai ini aja kemudian nah ini nanti juga bisa diubah-ubah logonya jika di kemudian hari ingin diganti nah setelah selanjutnya ini ya udah selesai ya maka inilah profil jurnal teman-teman untuk melihat karena misalnya sudah menyesuaikan artikel disini ini yang masuk ya tinggal mencari ya linknya ini masih panjang sekali linknya ini yang mana id-nya kita tidak tahu untuk mengetahui itu ya silahkan saja dulu keluar seperti ini lalu kembali ke pastikan emailnya yang aktif yang sudah didaftarkan tadi yang aktif disini lalu klik profil email saya nah disini sudah sudah pendek ya jadi kita dan ini biasanya kita hapus saja untuk mengetahui id-nya nah untuk mengetahui id google schooler jurnal yang baru kita buat ini ya di bagian atas ini ada user sama dengan nah inilah id jika ingin menempel ke seperti ini tadi maka link yang harus diambil adalah ini lalu ditempel ke jurnal sini nah cara menempelnya ya tinggal masukkan aja ke bagian sini ya lalu di website ya terus di mana letaknya ya anggaplah saya meletakkannya di folder maka saya maka apa pasan di sini ya aktifkan logonya lalu masukkan nah disini WRL tapi ingat teman-teman ya disini biasanya disesuaikan aja bisa dalam satu halaman bisa juga di halaman lain nah kebetulan untuk contoh ini ya saya pasang di pagewater jadi ini disesuaikan aja di jurnal teman-teman masing-masing dimana logo-logo pengindeks itu akan diletakkan setelah itu ya simpan aja silakan tunggu notifikasinya udah selesai jika sudah maka akan muncul dikasih silakan buka nah seperti ini kita akan cek ya Apakah sudah menuju ke profil Google schoolernya nah sudah ya berarti kita sudah berhasil membuat Google schooler atau aku Google schooler untuk jurnal nah karena ini sangat sekali lagi ini sangat penting karena menjadi salah satu syarat pengajuan akreditasi karun oke cukup mudah kan untuk membuat apa namanya aku Google schooler untuk jurnal demikian yang untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial tutorial selanjutnya saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati